Selamat sore, mengawali sore Anda fakta terkini hadir dengan rangkaian fakta teraktual. Inilah fakta pertama hari ini. Cemburu buta, karena suami menduga sang istri berselingkuh, Selamat Priyono, warga desa pulau, kecamatan Rembang Gelap Mata, menusuk Yunus yang dicap tersangka sebagai selingkuhan sang istri. Meluapkan amarahnya, karena perbuatan korban berakibat rumah tangganya hancur, Yunus ditusuk berkali-kali di depan tempat kosnya dengan sebilah pisau kater. Yunus menderita luka parah pada bagian dada dan wajah. Tersangka awalnya janjian dengan korban untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, tapi begitu sampai di depan tempat kos korban, tersangka gelap mata dan langsung membabibuta menyerang korban. Memang judul saya hanya ingin mendengarkan apa benar dia melakukan peserta itu dan menyebabkan HP saya. Sejak abang, ketika saya sampai ke lokasi, tiba-tiba itu saya seperti mata gila di depan. Kok bawa kater? Kok bawa kater? Kan tas saya selalu bawa kater, mas. Kater apa? Kan buat dekor. Oh, dekor? Iya, iya. Iya, dekor. Usai kejadian, tersangka sempat membuang barang bukti pisau kater. Hingga saat ini barang bukti belum ditemukan. Sedangkan korban masih dirawat di RSUD Dr. Sutrasno Rembang, namun kemudian dirujuk ke rumah sakit karya di Semarang. Korban ini ada indikasi bersinggung dengan istri pelaku, di mana sudah akhir-akhir ini ada masalah keluarga. Jadi pada saat kejadian, pelaku ini mendatangi korban ke kos-kosanya, kemudian melakukan pengenayaan dengan menusuk, kemudian mengures di bagian muka, kemudian di leher dan di dada korban. Kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut, apakah ada unsur-unsur perencanaan atau tidak. Dalam kasus ini, pelaku disangkakan pasal tentang pengenayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Susuanto Saputro, melaporkan untuk NET.